Kali ke informasi krisis di Suria, pemirsa meski para diplomat di Genewa terus berusaha agar persediaan senjata kimia Suria berada di pengawasan internasional, pertempuran di dalam negara itu masih terus berlangsung. Sebuah video amatir menunjukkan sejumlah serangan artileri merusak beberapa wilayah di Suria. Video amatir yang sudah dikonfirmasi keakuratannya oleh kantor berita Associated Press ini mengungkapkan ledakan yang merobek sejumlah kota di Suria, salah satunya di Kalaat Al-Hussein, Provinsi Der Elzu. Video lain juga menunjukkan sejumlah asap yang muncul akibat ledakan sejumlah bom di Kfarbatna di sebelah timur kota Gota. Perang antara pasukan pemerintah dengan oposisi di Suria masih terus berlangsung. Sementara perhatian media dunia masih fokus pada diskusi antara Amerika, BBB dan Rusia di Swiss. Kesediaan Suria untuk menerima proposal Rusia melucuti persediaan senjata kimianya membuat Amerika mengalihkan serangan militernya untuk sementara waktu.